Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ustadz Arif Maulana Pada kesempatan hari ini Ustadz akan Mengajarkan materi pendidikan agama Islam Kepada anak-anakku kelas 5 Pada materi pendidikan agama Islam Yang pertama Pembelajaran pertama yaitu Tentang surat Atin Tentang surat Atin Ustadz jelaskan Bahwa Surat Atin ini adalah Surat Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sebagai wahyu dalam Al-Quran Yaitu Diturunkan di Mekah Di surat ini diturunkan di Mekah Kemudian ada 8 ayat Ada 8 ayat Yaitu surat ke 95 Jadi sebelum Kita mulai pembelajarannya Marilah Sama-sama Anak-anakku semua untuk berdoa terlebih dahulu Sebelum Sebelum belajar Kemudian Untuk selanjutnya Ustadz akan jelaskan Surat Atin Sebelumnya kita baca dulu ya Sama-sama Ustadz baca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Tin Al-Zaytun Al-Zaytun Al-Tur-Sineen وهذا البلد Al-Amin Lepad Kholak Al-Insan Al-Fatihah 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 Jadi ketika membaca surat Atin Setelah selesai di ayat 8 Maka kita dilanjutkan membaca Nanti saya jelaskan kenapa membaca itu Kita lanjutkan Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari surat Atin Atin yaitu diambil dari kata buah tin Kemudian ayat pertama Artinya Demi buah tin dan zaitun Jadi Allah Berfirman Dalam firmannya Allah bersumpah Allah bersumpah dengan menyebutkan Demi buah tin dan zaitun Dan demi gunung Tursinai Dan demi gunung Tursinai Bentuk yang sempurna Bentuk yang sempurna Daripada Makhluk-makhluk yang lainnya Nanti saya jelaskan Ayat kelima Kemudian kami Allah Mengembalikan manusia Ketingkat yang serendah-rendahnya Ketika Tidak bisa Toat kepada Allah dan Rasul Yaitu dimasukkan ke dalam Neraka Tempat yang paling rendah Yaitu di neraka Ayat ke enam Kecuali Yang tidak Allah Kembalikan ke dalam Neraka Yaitu orang-orang Yang beriman Dan mengerjakan Amal sulih Maka mereka Mendapat pahala Yang tiada Putus-putusnya Bersambung terus Pahalanya Dapat kiriman Pahala terus Ayat ke tujuh Maka apa yang membuat manusia Mendustakan agama Setelah kedatangan Keterangan-keterangan Keterangan dari Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad sudah Menjelaskan Sudah nasihat Tapi Kita ternyata Mendustakan Ternyata manusia Mendustakan Ayat delapan Bukankah Allah itu Sebaik-baiknya Zat yang menghukumi Jadi hukum yang paling baik Adalah hukumnya Allah Hukum paling baik itu Hukumnya Allah Maka jawabnya Bala Bala Wa ana Ala zalika Mina syahidin Bala Ya Wa ana Dan saya Ala zalika Atas demikian Itu Bahwa Allah Adalah Sebaik-baiknya Zat yang menghukumi Saya menyaksikan Bala Wa ana Ala zalika Mina syahidin Ya Ya Allah Saya menyaksikan Bahwa Engkau adalah Sebaik-baiknya Zat yang Menghukumi Kemudian Selanjutnya Ustaz jelaskan Tentang Ayat yang pertama Kemudian Ustaz jelaskan Penjelasan Ayat yang pertama Buah tin Buah tin Buah tin ini adalah Buah yang enak Ya Ketika dimakan Rasanya enak Dan lembut Serta cepat Dicerna Buah tin ini juga Menjadi obat Yang banyak Manfaatnya Bisa memperhalus Visi Ya Numpama Kita makan Atau kita buat Untuk mungkin Dioles-oles Di bagian wajah Mungkin ya Bisa halus Kemudian Mengencerkan Daha Membersihkan Ginjal Menghancurkan Batu pada Saluran air seni Dan bisa untuk Menggembukkan Badan Ya mungkin Badannya kurus Sering makan Buah tin Maka nanti Insyaallah Allah memberikan Bisa gemuk Dan juga Dapat melonggarkan Rongga hati Dan Limpa Atas Kehendak Allah Ya Berarti Buah tin ini Sangat banyak Manfaatnya Kemudian Buah zaitun Zaitun adalah Buah yang memiliki Keistimewaan Karena Kandungan minyaknya Yang Berlimpah Sehingga dapat Dipergunakan Di daerah Yang kurang Memiliki Minyak Nah Minyak zaitun ini Banyak sekali Hasilnya Dan manfaatnya Bisa untuk Apa namanya Dibaluri ke tangan Ya untuk pijat Ya Kemudian juga Untuk dimasak Juga bisa Tapi yang Kalau untuk masak Ya harganya mahal Kalau untuk dimasak Terus tiap hari Ya harganya mahal Nah Kalau Biasa kita Ke supermarket Ya Biasa ke Supermarket Maka Disitu mungkin Nanti bisa Melihat produk-produk Ya Yang disitu terbuat Dari minyak zaitun Oke Kemudian lanjutnya Gunung Sinai Atau Tur Sinai Itu gunung Yang terletak Di Semenanjung Sinai Lintasan Antara Tanah Mesir Ke Israel Arab Dan Mesopotamia Gunung ini Setinggi Kurang lebih 2285 meter Juga dikenal Juga dikenal Dengan nama Jabal Musa Atau Gunung Nabi Musa Karena waktu itu Nabi Musa Yang diperintahkan Allah Untuk belajar Kitab Taurat Kepada Allah Yaitu di Gunung Sinai Atau Tur Sinai Selama Awalnya 30 hari Kemudian Allah menambah Menyempurnakan Menjadi 40 hari Jadi 40 hari Nabi Musa Belajar Kitab Taurat Kepada Allah Kemudian Untuk selanjutnya Kota Mekah Kota Mekah Kota Mekah Disebut Kota yang aman Di dalam Ayat yang tadi kan Wahadal Baladil Amin Dan ini Dan demi Ini negara Yang aman Yaitu Kota Mekah Kota yang sangat aman Karena kota ini Disebut dengan Kota yang aman Karena siapapun Yang memasukinya Terjaga Keamanan Dan keselamatannya Dan kota Mekah Ini ya khusus Yang bisa masuk Hanya orang-orang Muslim Orang Muslim Orang Islam Selain Islam Tidak boleh masuk Ke kota Mekah Dan di Mekah Disinilah Orang-umat Islam Ibadah Umroh Dan haji Ibadah Umroh Dan haji Nah pada Tahun ini ya Allah mengkudar Ternyata Jamaah-jamaah Yang dari Indonesia Belum Diberi Kudar Bisa Berangkat haji Ke Megah Ke Baitullah Semoga Pandemi Korona ini Segera berakhir Dan Kita semuanya Yang sudah Apa namanya Mendaftarkan Haji Yang harusnya Berangkat Tahun ini Semoga Tahun besok Bisa berangkat Amin Nah di Mekah Disini Terdapat Ka'bah Terdapat Ka'bah Ka'bah Disitu adalah Bangunan Yang bentuknya Apa namanya Kubus ya Bentuknya Kubus Kota Disitu adalah Patokan Arah kiblatnya Umat Islam Untuk ibadah Sholat Untuk ibadah Sholat Diseluruh dunia Yang patokannya Di Arah Ka'bah Dan di Kota Mekah Disinilah Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Kemudian Di daerah Ka'bah Disitu Kita Ketika Haji Atau ketika Umroh Ada Ibadah yang namanya Tawaf Tawaf Dibaitullah Tawaf Dibaitullah Kemudian Bangunan yang selanjutnya Di Kota Mekah Adalah Bukit Sofa Dan Merwah Bukit Sofa Dan Merwah Disini Tempatnya Orang yang Ibadah Umroh Atau Ibadah Haji Mengerjakan Sa'i Antara Bukit Sofa Dan Bukit Marwah Sebanyak Tujuh Kali Dari Bukit Sofa Kemarwah Itu dihitung Satu Kemudian dari Bukit Marwah Ke Sofa Dihitung Dua Sampai Nanti Yang hitungan Ketujuh Berada Di Bukit Marwah Hitungan Terakhir Yang ketujuh Itu di Bukit Marwah Itu hitungannya Bener Kok hitungan Ketujuh Kok di Bukit Sofa Berarti Hitungannya Salah Ngitungnya Salah Mungkin Kelupaan Satu Jadi untuk Sa'i itu Terakhir Hitungan Ketujuh Itu di Bukit Marwah Kemudian Di antara Bukit Sofa Dan Marwah Itu ada Lampu Hijau Kalau sekarang Ditandai Dengan Lampu Hijau Kalau Waktu Dulu Zaman Nabi Apa Namanya Ada Genangan Yang disitu Di Genangan Disitu Dalam Ibadah Daji Disunahkan Untuk Ngincik Untuk Ngincik Ini kalau Sekarang Ditandai Dengan Lampu Hijau Ketika Lampu Hijau Itu Berarti Disunahkan Untuk Ngincik Kalau Bisa Kalau Memungkinkan Kalau Mungkin Pas Rame Sekali Tidak Bisa Ngincik Jalan Biasa Tidak Apa Tapi Sunah Ngincik Ngincik Lari 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 Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Sumur Zam Zam Sumur Zam Sumur Zam Zam Ini Terletak Di Masjidil Haram Di Mekah Sumur Zam Zam Di Sini Adalah Sumur Yang Terjadinya Karena Ibu Hajar Sedang Menggendong Anaknya Yaitu Nabi Ismail Nabi Ismail Sedang Kehausan Ibu Hajarnya Kemudian Apa Namanya Bingung Nih Nyari Air Tidak Dapat Tidak Ada Di Sekitar Di Sekitar Padang Pasir Kemudian Oleh Malaika Jibril Malaika Jibril Memberikan Ilham Supaya Hajar Tadi Untuk Apa Namanya Berjalan Dari Bukit Sofa Ke Bukit Marwah Dari Bukit Marwah Ke Bukit Sofa Lagi Sampai Tujuh Kali Itu Termasuk Apa Namanya Disunahkan Sa'i Sofa Marwah Karena Tadi Sunahnya Ibu Hajar Kemudian Setelah Tujuh Kali Sampai Ke Bukit Marwah Kemudian Malaika Jibril Menghentakkan Kakinya Ke Tanah Ke Bumi Akhirnya Nyumberlah Mata Air Kemudian Oleh Ibu Hajar Agar Airnya Itu Tidak Mengalih Ke Mana Mana Kemudian Dikeduk Dikeduk Supaya Bisa Untuk Minum Akhirnya Ibu Hajar Memberikan Minum Kepada Nabi Ismail Disitulah Awal Mula Terjadinya Sumur Zamzam Sampai Sekarang Sumurnya Masih Ada Di Masjidil Haram Dan Juga Digunakan Untuk Apa Namanya Minum Minum Untuk Orang Yang Haji Orang Yang Umroh Dan Jika Orang Yang Sholat Di Daerah Masjidil Haram Kemudian Kemudian Selan Selanjutnya Gunung Tursinai Gunung Tursinai Gunung Tursinai Sudah Tadi Selanjutnya Tentang Manusia Tadi Jelaskan Bahwa Manusia Itu Allah Mengembalikan Manusia Ketingkat Yang Serendah Rendahnya Di Neraka Kecuali Orang Yang Beriman Dan Beramal Soli Kehidupan Manusia Manusia Itu Allah Ciptakan Sebagai Sebaik-baiknya Makhluk Saya ulangi Di Ayat yang Keempat Allah Menjelaskan Bahwa Allah Menciptakan Manusia Di dalam Bentuk Yang Sebaik-baiknya Sebaik-baiknya Baik dalam Hal Sebaik-baiknya Makhluk Lebih Baik daripada Makhluk Yang Lain Lebih Baik Daripada Hewan Lebih Baik Daripada Jin Karena Manusia Oleh Allah Diberi Akal Diberi Jasmani Diberi Rohani Dan Juga Diberi Nafsu Kalau Hewan Hewan Oleh Allah Hanya Diberi Nafsu Jasmaninya Bentuknya Ada Nafsunya Ada Tapi Oleh Allah Tidak Diberi Akal Maka Manusia Disebut Sebaik-baiknya Makhluk Kehidupan Manusia Dari Mulai Di Alam Kandungan Kemudian Lahir Kemudian Menjadi Bayi Terus Berkembang Sampai Dewasa Nanti Kembali Meninggal Dunia Meninggal Dunia Kembali Ke Tanah Maka Manusia Disebut Sebagai Sebaik-baiknya Makhluk Karena Manusia Memiliki Akal Jasmani Rohani Dan Nafsu Berbeda Dengan Apa Namanya Hewan Agar Manusia Itu Menjadi Manusia Yang Baik Yang Bertakwa Maka Supaya Beriman Pada Allah Dan Juga Beramal Solih Agar Tidak Menjadi Manusia Yang Rendah Manusia Yang Nantinya Dimasukkan Allah Kedalam Neraka Hidup Dalam Keadaan Hina Hidup Dalam Keadaan Hina Manusia Diciptakan Sempurna Sempurna Maka Di dalam Bersikap Bertutur kata Berperilaku Supaya Berperilaku Yang Baik Berkata Yang Baik Agar Menjadi Manusia Yang Baik Manusia Yang Terbaik Manusia Yang Sempurna Seperti Yang Dijelaskan Dalam Tabel Disini Bertutur kata Yang Baik Berpakaian Yang Baik Makan Dan Minum Juga Dari Yang Baik Yang Halal Yang Bergisi Juga Bergaul Dengan Teman Bergaul Yang Baik Tidak Menyakiti Temannya Juga Kemudian Menggunakan Anggota Badannya Atau Anggota Tubuhnya Untuk Beribadah Beribadah Kepada Allah Tidak Dikuna Untuk Berbuat Dosa Melanggar Ini Beberapa Contoh Orang Iman Dan Orang Yang Beramal Sulih Ibadah Kepada Allah Rajin Kemudian Dia Juga Rajin Persedekah Rajin Infal Dia Rajin Menolong Temannya Karena Kita Hidup Ini Tujuannya Untuk Ibadah Pada Allah Tujuan Kita Ibadah Kepada Allah Lainnya Hanya Tambahan Untuk Sangu Bekal Menuju Ke Akhir Bekerja Sekolah Kuliah Itu Bekal Kita Untuk Menuju Ke Akhir Kemudian Kita Supaya Rajin Infal Sedekah Anfik Unfik Alaik Manakosot Soda Kotun Min Malin Rajin Sedekah Kemudian Supaya Saling Membantu Kepada Temannya Ketika Temannya Atau Saudaranya Membutuhkan Pertolongan Saling Tolong Menolah Dalam Kebaikan Alhamdulillah Jazakum Mulherah Untuk Tugas Kelas 5 Yaitu Pertama Nanti Menulis Surat Atin Beserta Artinya Kemudian Yang kedua Nanti Kirim Hafalan Surat Atin Lewat Voice Note Ke guru Guru Wali Kelas Masing Yang ketiga Nanti Amal Soleh Untuk Merangkumkan Penjelasan Surat Atin Yang sudah Ustadz Jelaskan Melalui Video Ini Alhamdulillah Jazakum Leherah Kepada Anak Semuanya Tetap Di rumah Stay At Home Kemudian Rajin Ibadahnya Kemudian Juga Jaga Kebersihannya Terus Kemudian Usahakan Jangan Sampai Keluar rumah Kalau memang Tidak ada Kementerian Yang Mendesa Alhamdulillah Jazakum Leherah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good Morning Students How are you today? Selamat pagi Anak-anakku Kelas 5 Bagaimana Kabar Kalian? Oke Jadi Sebelum Ustadzah Mulai Pembelajaran Ustadzah I would Like To Introduce Myself Jadi Ustadzah Akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Yang pertama Oke My name is Ustadzah Fatimah You can call me Ustadzah Fatimah Jadi Nanti Ustadzah Yang akan Mengajar Mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 5 Oke Jadi Jadi Sebelum Belajar Jangan lupa Buku dan alat tulisnya Dipersiapkan Dan Jangan lupa Berdoa Ustadzah Hari ini akan Mengajarkan Materi Tentang I have I have I have I have Many Friends Jadi Nanti Hari ini Spesial Kita akan Belajar Sedikit Grammar Penggunaan Using Have And Has Jadi Nanti Ustadzah Mempunyai Tiga Bentuk Yang pertama Adalah Afirmatif Afirmatif Ini adalah Atau Positif Afirmatif Form Atau Positif Jadi Nanti Untuk Using Have Or Has Nanti Bisa Dibagi Tiga Afirmatif Negative And The last Is Interrogative Jadi Yang pertama Adalah Ustadzah Akan Menerangkan Yang Afirmatif Form Dulu Atau Afirmatif Ini Adalah Positif Nanti Ustadzah Akan Mempunyai Subject Kemudian Have Or Has Dan yang terakhir Adalah Object Jadi Di setiap Nanti Afirmatif Form Ini Ada Tiga Bentuk Yang pertama Subject Have Or Has Dan yang Sebelah Sini Adalah Ada Object Nanti Subject Ustadzah Mempunyai Dua Yang pertama Adalah Subject Biasanya Bisa Bisa Disingkat Are you They We We I You They And the last Is We Subject I Saya You Kamu They Mereka And the last Is We Kami Jadi Untuk Penggunaan Subject Are you They We Nanti Menggunakan Have Jadi Apabila Nanti Bertemu Dengan Subject Yang ada Di bawah Ini Nanti Bisa Dengan Have Kemudian Ustadzah Mempunyai Object Semisal Green Who A green Book Sebuah Buku Hijau Jadi Semisal Subject I I Have A green Book Subject Yang kedua Adalah She Are He She Adalah Dia Perempuan Dan He Dia Adalah Laki-laki Dia Laki-laki Untuk Subject She Or He Nanti Penggunaannya Has Untuk Objeknya Sama A green Book Jadi Semisal Membuat Kalimat She She Has Not She Have Is False Jadi Kalau She Have Nanti Salah Karena Have Pasangannya Dengan I You They We Kalau She And He Pasangannya Adalah Has Ini Untuk Affirmative Form Atau Positive Yang kedua B Adalah Negative Form Jadi 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 Nanti Membuat Kalimat Negatif Using Have Disini Ustazah Juga punya Subject Subject Kemudian Nanti Do Not Atau Does Not Have And The last Is Object Untuk Subject Sama Yang Di Atas Ada I You They And The last Is We Untuk Subject I You They We Nanti Penggunaannya Adalah Do Not Have Do Not Nanti Bisa Disingkat Menjadi Done Bisa Do Not Atau Ini Done Saja Do Not Have Are Dan Have Object Kita Samakan A Green Book Selanjutnya Subject Yang selanjutnya Adalah She Dia Perempuan Or He Dia Laki Laki Untuk She Or He Dia Penggunaannya Karena Do Not Sudah Miliknya I You They We Jadi Untuk She Or He Adalah Does Not Does Not Atau Bisa Kita Singkat Doesn't 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 Have Objeknya Kita Samakan Green Book Jadi Kalau Untuk Negatif Ada Tambahan Do Not Or Does Not Dan Yang terakhir Adalah Moda Bentuk Interrogative Interrogative form Or Kalimat Tanya Nanti Nah Kalau Untuk Interrogative Form Nanti Kita Beda Jadi Untuk Affirmative Form Sama Negatif Form Dimulai Dengan Subject Tapi Kalau Dengan Interrogative Form Nanti Kita Bisa Awali Dengan Kata Tanyanya Do Or Does Di Depan Kemudian Subject Dan Yang Terakhir Adalah Objek Untuk Yang Do Terlebih Dahulu Interrogative Pakai Do Jadi Kalau Untuk Do Nanti Subject Subject You They We Jadi Do Adalah Milik Subject I You They We Tinggal Tambah Have Untuk Objek Kita Samakan A Green Book Nanti Kalian Bisa Ganti Objek Yang Lainnya Selanjutnya Adalah Setelah Do Ada Does Does Untuk Does Subject 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 Adalah She Or He Kemudian Kita Tambahin Have Does Subject 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 Bisa She Or He Kemudian Ada Tambahan Have Untuk Objek Kita Samakan A Green Book Oke Jadi I Have Many Friends Yang Kita Pelajari Dengan Grammar Nanti Using Have And Has Dibagi Menjadi Tiga Yang Pertama Adalah Affirmative Form Atau Kalimat Positif Nanti Dibagi Tiga Nanti Membuatnya Ada Subject Have Or Has And The Last Is Objek Jika Subject I You There We Nanti Penggunaannya Adalah Have Objek A Green Book Bisa Diganti A Red Car A Book Bisa Yang Kemudian Subject She Or He Penggunaannya Adalah Pakainya Has Kemudian Baru Dilanjutkan Dengan Objek A Green Book Setelah Affirmative Form Ada Negative Form Yaitu Subject Do Not Or Does Not Have Kemudian Objek Subject Are You There Be Penggunaannya Do Not Have Atau Don't Have Baru Dilanjutkan Dengan Objek Yang Subject Selanjutnya Adalah She Or He Does Not Or Doesn't Have Dilanjutkan Objek And And The Last Is Interrogative Form Yaitu Tidak Diawali Dengan Subject Tapi Diawali Dengan Do Or Does Subject Objek Kalau Do Subject I You Dewi Kemudian Ditambahin Objek Disini Diakhiri Dengan Tanda Tanya Jangan Lupa Kalau Interrogative Diakhiri Dengan Tanda Tanya Kalau Does Subject She Or He Have Then Dilanjutkan Dengan Objek Contoh Contohnya Exempel Jadi Ustazah Punya Contoh Kalimat They Have They Disini Ada Have Has A Beautiful House Near The Beach Kita Lihat Subject Terlebih Dahulu Subject Di depan Adalah They Kemudian Untuk Have Or Has Tidak Ada Tambahan Do Not Or Doesn't Jadi Kalau They Yang benar Adalah Kita Cari Untuk Subject They Penggunaannya Adalah Have Jadi Kita Lingkari Yang benar Adalah Have S Tidak Jadi Kalimatnya Yang benar Adalah They Have A Beautiful House Near The Beach Oke Kemudian Untuk Tugasnya Ustazah Tuliskan Dulu Latihannya Disini Exercise Number One Number One selamat menikmati 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 Nah anak-anak itu tadi video pembelajaran tentang kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Bagaimana cara menendang tanpa awalan berlari, cara mengumpan bola, cara mengiring bola insya Allah sudah Ustadz praktekan, sudah Ustadz contohkan di dalam video tersebut. Mudah ya insya Allah bisa dipraktekan di rumah dan jangan lupa anak-anak sebelum kalian melakukan gerakan tersebut, amal soleh kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Boleh menggunakan bola plastik, bola karet silahkan seadanya bisa dipraktekan di rumah masing-masing. Alhamdulillah hijazakumullah khairah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.